Jalan-jalan berpahasa Jepang Bahkan dalam bahasa Jepang, apakah boleh mengambil foto? Hmm, bagaimana ya? Saat menemukan sesuatu yang khas Jepang, jadi ingin mengambil foto ya? Tapi, ada juga tempat yang tidak diperbolehkan untuk difoto, dan ada sebagian orang yang mungkin tidak suka kalau kita tiba-tiba mengarahkan kamera pada mereka. Saat seperti itu katakan, Bahkan, jika tidak tahu bagaimana mengatakan ingin mengambil foto dalam bahasa Jepang, orang-orang akan mengerti jika kita menunjukkan gerakan menekan rana kamera dan bertanya, Jepang, bisa digunakan dalam berbagai situasi. Pengucapannya seperti ini, Tips Jalan-jalan di Jepang Saat diminta izin dan jika diperbolehkan, orang Jepang biasanya tersenyum dan menganggup. Jika jawabannya tidak, biasanya ia akan menggoyangkan tangannya. Di tempat-tempat seperti kuil dan museum yang tidak diperbolehkan mengambil foto, dipasang tanda, dilarang memotret. Jika mengatakan i-deska sambil menunjukkan isyarat gerakan, orang-orang mungkin bisa mengerti apa yang dimaksud. Rasa sederhana ini bisa membuat perjalanan lebih menyenangkan ya. Jadi, ini mencobanya. Ayo jalan-jalan berbahasa Jepang! Jalan-jalan berbahasa Jepang Jika bisa berbicara bahasa Jepang, perjalanan akan semakin menyenangkan. Ah, eto... Kohi yukudasai Hai, kohi yukudasai Hanya perlu menghafal satu kata ya? Hebat! Orang Jepang sering mengucapkan kata suimimase Hampir tidak ada hari tanpa menggunakan kata-kata ini. Ini adalah saat meminta maaf Kalau yang ini mengungkapkan terima kasih Ini saat menyapa seseorang Semimase memiliki beberapa makna yang benar-benar berbeda Maaf, terima kasih, dan saat menyapa seseorang Mungkin awalnya membingungkan Tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa praktis Pengucapannya seperti ini Semimase Semimase Tips jalan-jalan di Jepang Saat orang Jepang mengucapkan Semimase Mereka biasanya membungkukkan badan Untuk berterima kasih atau meminta maaf Sudut kemiringan tubuh menunjukkan Seberapa dalam perasaan yang diungkapkan Membungkuk dalam-dalam menunjukkan perasaan yang kuat Semimase bisa digunakan dalam berbagai situasi Untuk meminta maaf, berterima kasih, atau menyapa seseorang Perasa gerhana ini bisa membuat perjalanan lebih menyenangkan ya Jadi ingin mencobanya Ayo jalan-jalan berbahasa Jepang Jalan-jalan berbahasa Jepang Jika bisa berbicara bahasa Jepang Perjalanan akan semakin menyenangkan Anak telat Halo, sekarang gimana? Sedang jalan dari stasiun Tapi tersesat di jalan Apa bisa menanyakan jalan kepada seseorang? Harus mengatakan apa ya? Bepergian ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi Kadang-kadang bisa tersesat ya Saat menanyakan arah dalam bahasa Jepang Katakan Doko desuka? Lalu, bila Anda mengatakan tempat tujuan Walaupun dalam bahasa Inggris Seseorang mungkin dapat menunjukkan arah yang benar Seseorang mungkin berbahasa Jepang Bila Anda menunjukkan peta atau gambar pada buku panduan atau smartphone Anda bisa diberitahu arah tujuan yang lebih pasti Doko desuka adalah frasa yang berguna untuk menanyakan arah Anda mengucapkannya seperti ini Kota-kota di Jepang memiliki pos-pos polisi Pos-pos ini disebut Kobang Kobang bertujuan untuk melindungi masyarakat Orang-orang juga pergi ke Kobang Untuk menanyakan arah atau ketika mereka kehilangan barang-barang Jadi, kapanpun Anda membutuhkan bantuan Pergilah ke Kobang Dengan menyebutkan tujuan disertai Doko Desuka Atau menunjukkan peta dan mengucapkan Doko Desuka Anda bisa menyampaikan kemana hendak pergi Satu frasa pendek dapat membuka pintu komunikasi ya Jadinya mencoba? Ayo jalan-jalan berbahasa Jepang Jalan-jalan berbahasa Jepang Jika bisa berbicara bahasa Jepang Perjalanan akan semakin menyenangkan Dalam tiga episode terakhir Kami membahas D Desuka Untuk menanyakan izin Semima sek Untuk mengucapkan maaf Terima kasih Atau menyapa seseorang Dan terakhir Doko Desuka Untuk menanyakan arah Kini mari kita gunakan ketiganya Baiklah Kesini Abedin Abedin Hai Amy Kami akan memintanya pergi ke dek observasi di Ropongi Hills Seperti tempat wisata populer Dan meminta seseorang mengambil fotonya Ya Akan mulai dari sini Di Hamarikyu Abedin hanya boleh menggunakan Tiga perasa tersebut Pertama Ia menanyakan kepada orang yang lewat Bagaimana pergi ke Ropongi Hills Tiga perasa tersebut Ropongi Hills Doko Desuka Ropongi Station De Uri De Ba Ropongi Station Ropongi Station Adedin menyapa wanita itu dengan 5 seng Dan menanyakan arah dengan Doko Desuka Kini ia tahu arah stasiun Ropongi Stasiun terdekat ke Ropongi Hills Tapi apakah ia bisa pergi ke Ropongi Hills Dari stasiun Ropongi Kali ini yang menggunakan Sumimaset Sebagai terima kasih Dan Abedin Tiba di Ropongi Hills Ia pergi ke dek observasi Tokyo City View Sebuah tempat wisata populer Ia ingin seseorang mengambilkan fotonya Ia mengatakan Ia ingin seseorang mengambilkan fotonya Sampai menggunakan isyarat Jadi pria itu mengerti Apa yang ia maksudkan Abedin berhasil mencapai tujuannya Tiga frasa sederhana I-desuka Semimase Dan Doko Desuka Akan sangat berguna Saat ada jalan-jalan di Jepang Ia menggunakan ketiga frasa itu Dengan sangat baik Hanya dengan beberapa kata Kita tetap bisa jalan-jalan Ada jalan-jalan Berbahasa Jepang Terima kasih Terima kasih